Itulah sebabnya kenapa ada orang gila berzikir Dia berguru, tapi yang dia amalkan bukan yang dia pelajari Tunggu aja ntar begini Tunggu aja ya Itu orang pengkhianat kepada gurunya Gurunya bilang amalkan ini nah Yang dia amalkan yang lain Ya Gak percaya menggurusak kepada syekh Surat Suat 71, 72, 73 Ini membahas ini Apa kata Allah? Begitu juga Al-Hijr Begitu juga As-Sajadah Ini khalikun basyaran minti Aku ciptakan manusia Ini tubuh ini Ini basyaran namanya Ini dari Saripati Tanah Jika ini sudah sempurna Aku sempurnakan dia Sudah siap dia untuk ditiupkan ruh Nafaktu fihi min ruhi Aku tiupkan kepadanya Ruhku Berarti Allah gak bilang Aku ciptakan ruhku Allah mengatakan Nafaktu Aku hembuskan Kalau tubuh ini Aku ciptakan Ini pelan-pelan ya Ini banyak yang gagal faham Mursid padahal masih gagal faham Itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir Malaikat ahli zikir Ditantang sama Allah Ambi'uni Bi'asmaiha ula Kabarkan kepadaku Nama-nama benda-benda ini Bisa gak malaikat jawab? Gak bisa Para malaikat lebih dulu berzikir Daripada Nabi Adam Maka Al-ilmu muqaddamun ala zikir Ilmu lebih dulu daripada zikir Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir seribu tahun Karena dia belajar satu bab mengenai Allah Dia sama dengan duduk zikir seribu tahun Kalau gak nanti malah debat lagi debat lagi debat Keras lagi hatinya Coba baca aja ayatnya Ini halikun Sungguh Allah pakai sungguh Masih aja budak Masih aja debat Banyak orang debat di luar sana Aku ciptakan manusia Min Jelas minnya Min tin tanah Tapi giliran roh Nafakhtu Aku tiupkan Jadi sebenarnya gak usah nanya Maka yang bertanya roh itu dicipta atau tidak Sebenarnya itu pertanyaan tidak sunnah Itu pertanyaan beda Itu pertanyaan beda Karena tekstnya tidak menyebutkan itu Maka saya menyarankan para pencinta Allah Yang meniupkan roh Cukuplah bertanya Mengatakan apakah roh dicipta Anto menjadi orang alim Ngomong begitu Malah jadi mirip Ntar Ntar salah-salah faham Dikiranya di dalam diri kita ada Allah Kan gawat Aku hembuskan Kalau saya mehembuskan sesuatu Kedalam plastik Saya pindah gak ke dalam plastik Allah menghembuskan rohnya Min Min ini bisa dari Bisa sebagian Dua-duanya ada sir disitu Bukan ini li tabaid Bukan ini di belah dua Terus pindah Bukan Itu gagal faham Gak ngerti bahasa Arab namanya Ngaji bahasa Arab lagi Ya Nausorob Kalau gak jadi sarap Ketika Allah menghembuskan Bukan berarti Allah pindah ke dalam kita Cuma masuk hembusannya Mudah bagi Allah itu Jangan serius-serius amat Kira-kira begitu ya Jadi Bid'ah Menanyakan Ruh itu Makhluk Tapi Bid'ah kan banyak bagiannya Ada Bid'ah Hasanah sama saya Kapan dia jadi Hasanah Kepada saya Atau ada lagi pembahasannya Tanya ke Ustaz Tohir nanti ya Orang silat gak berguru Ama Lati pengkar Ama orang silat berguru Cakepan mana jurusnya Imam Abu'ala Dari Adakal Ngomong Zikrullah itu Senjatanya Orang Beriman Murid Senjata harus dilatihkan Gak Harus dilatihkan Ada gurunya Ada mentornya Ada merobinya Masa untuk fisik Guru silatnya ada Untuk fitness Biar badannya kekar Sixpack Tahu sixpack bu? Bapak-bapak ini sudah lewat Badannya Sixpacknya dari samping Belundung menurutnya Jika tubuh fisik harus dilatih Ada orang latihan fitness tanpa guru Tanpa trainer Gimana? Keselengah badannya Sakit-sakit? Kita sama guru juga sakit-sakit Apalagi sama guru Itulah sebabnya Kenapa ada orang gila berzikir Dia berguru Tapi yang diamalkan bukan yang dia pelajari Tunggu aja Ternyata begini Tunggu aja Itu orang pengkhianat kepada gurunya Gurunya bilang Amalkan ini Yang diamalkan yang lain Gak percaya Menggurusak Kepada syekhnya Terima kasih telah menonton Dihar